Menikah itu partner, menikah itu komitmen Bukannya untungnya salah satu pihak Bukan Menikah itu partner Bukannya jadi pembantu gratis Jadi perek gratis Perek gratis Sudah masaknya dia Di tempat tidur juga layangin dia Nah iya Dimaki-maki pula kita kan Dia kalau bayar CWBOan Mahal Pinter dia Kalau nikahin cewek yang Aduh kasihan deh Baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe channel saya ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Hei ini belajar ABK Kayaknya seru juga nih ABK Gue salah satunya Anak luar biasa Kita berdua anak luar biasa ABK Kayaknya seru juga Tapi Tetep ABK itu menurut Aku sih bang Peran orang tua tetep nomor satu Iyalah Karena di luaran orang gak mau tahu Di luar Ya seperti abang di waktu kecil kan Untung saja abang kan keturunan pendekar Jadi orang-orang takut sama abang Tapi sebenarnya Seperti para guru dia ketidaktahunya Kamu bodoh kok masa menghapal ini aja gak bisa Jadi Seperti abang yang kebetulan dari keluarga pendekar Jadi Tidak punya problem di luaran Hanya problem di sekolah saja sehingga dendam kepada guru-guru itu kan Karena memang Tidak bisa menghapal sama sekali Menghapal itu Apalagi suruh baca banyak Aduh Oh my god Cuman di sekolah dulu Gurunya Karena ngajarinnya Yaudah sih Kalau gak bisa ngapal Lo mengerti Kalau dapat guru-guru ya enak Lo cukup mengerti aja Itu sebabnya Kalau abang di waktu SMA Kan kebetulan abang ditakut dengan guru-guru itu Jadi udah belajar enak Ya teman Guru-guru itu Ada juga yang manggil abang Halo dan Ya sudah Ada juga nilai abang dikasih saja Dan itu sebabnya abang gak pandai bahasa Inggris Karena Sama kita Jangankan ngucapnya membacanya pun tak pandai kan Hehehe Jadi peti itu Seru kayaknya jadi terapi SABK Mau coba belajar Kemarin kan udah basic tuh Belajar basicnya Oke Kayaknya Dari dulu gak pernah mau terima hipnoterapi anak Ya karena memang ada umit Kalo memang kasusnya berat baru aku mau megang gitu bang Cuman kalo yang Biasa-biasanya Mending kasih orang deh Karena kan Aku orangnya belak-belakan gitu Jadi anak kecil Dulu ada kasus anak kecil sih di bawah Langsung belak-belakan Langsung tembak Ya udah Aku temen kamu Aku sahabat kamu Jadi kita gak usah Yang Panggil tante-tante gak usah lah Eh itu anak cerita semuanya Pas cerita semuanya orangtuanya yang kaget Kok kamu gak pernah cerita sih sama mama-mama papa Ya Malah dia mau ajakin anak ya Akhirnya orangtuanya yang gue melihat Anak gak pernah cerita sama orangtua Dan gak pernah percaya sama orangtua Karena orangtua tidak pernah percaya sama anak Itulah yang terjadi Ya apa apa Kamu yang ini Kamu yang ini Akhirnya begitu Betul Oh jadi abang juga ada punya kasus nih Jadi Anak itu sudah di pesantren sekarang Dia gak mau lagi pesantren Bahkan dia mau bunuh diri Bahkan dia ingin masuk Masuk apa Agama lain Jadi gini Dia disuruh pesantren Dan ternyata di pesantren itu kejadian Kita Kita tidak ceritakan Nah ini Tapi ini Kisah nyata Yang di pesantren itu Dia Dia kan cowok ini Jadi dia itu waktu di pesantren Dia disodomi Ustadznya Masya Allah kan Jadi Aduh banyak banget kasusnya Banyak kasusnya Jadi sebenarnya Sebenarnya Hanya tidak Sang keluarga juga Kalau udah tahu kasus itu Malu untuk ungkapkannya Atau apa Kan Tapi Ya Akhirnya Kok Akhirnya dia jadi benci Benci sama agama Islam Ini Nah ya itulah Abang tangannya dengan lembut Kan Oh ini Jadi Apa Dalam Dengan sederhana aja abang sebutkan Dalam hal Agama apa saja Selalu ada Unum Nah Tinggal itu saja kuncinya Kita ngomong itu saja Jadi Ketika seseorang berulah itu Dia bukan membawa Eh Suatu agama Cuma dijadiin tameng sama dia Itu Akhirnya Orangnya orang kaya kan Luar aja dari situ Sudah keluar tapi Dia gak mau Sekolah lagi Gak mau ini Gak mau ini Oh berarti di Kepercaya dirinya berkurang Terus dia Dia mau keluar di agama Islam Ketanya Nah Padahal Orang tuanya keluarga yang taat Dan kaya raya Kan gitu Harus Harus di ini Dinaikin lagi Percaya dirinya Iya Soalnya pasti dia takut dibully Kemara Dulu juga aku ada sama Klien yang seperti Dia umurnya udah 35 bang Dia gak tertarik sama wanita Wah Akhirnya Terapilah Dan ternyata terjawab lah Ternyata kasusnya sama seperti ini Dan dia minder Akhirnya setelah terapi Dijelasin Bla 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 Sekarang udah pede orangnya Iya iya Oke soal Kayak wanita yang suka wanita Itu Dari banyak kasus Pemicunya Yang banyak Penyebabnya apa Debbie Kalau aku kemarin Klien Bisa kecewa Karena pasangan Oh Kecewa sama pasangan Jadi dia nikah Suaminya selingkuh mulu Sampai dia kena sakit Lamin Oh Akhirnya dia kecewa Akhirnya dia jadi Seperti itu Iya Betul Abang juga ada banyak kasus Larian Banyak mereka itu Ya terkadang Ya enakanlah Pacaran sama perempuan Katanya Dia tidak jahat Ya kan Kalau laki-laki Mau enaknya saja Itu pemicunya Disebabkan dia sudah berkeluarga Suaminya begini Gini Yang jadi homo juga ada Yang kayak gitu Klien Dia pas sejenis Ternyata isinya selingkuh Nah Ayodah dia sebelum Mau anjitan Itu Hidnoterapinya Ya Akhirnya dia gak mau Kan di ruangan Aku gak mau Ah hipnoterapi besok Aku gak mau di ruangan Aku ya Aku mau nyek sambil makan Yaudah sambil makan Ngikutin pola dia lah bang Akhirnya Ya bodo amat Tolong dia yang bayar Dia gak mau disitu Oke no problem Makan Nonton Segala macem Akhirnya dia gak sadar Aku selipin ini Sugesti Akhirnya sekarang udah sembuh Karena kasian Kita pakai sugesti Terselubung Ya Kasian juga Si anak-anak kenyakan Cewek Berarti ya Anak-anaknya Oh dia Berarti dia dengan istrinya Belum cerai Belum Oh jadi Ada orang memang Kadang-kadang dia Rumah tangganya dipertahankan Karena gak enak sama orang Gak enak sama ini Padahal Di dalamnya sudah kayak kapal pecah Ya kan Jadinya kayak bunafik ya Kurang-kurang bahagia Jadi akhirnya problem itu Banyak banget ya Kayak gitu Banyak banget ya Kayak gitu Ya Apalagi kita orang timur Terlalu dibebeli dengan Oh Mesti Memikirkan orang lain Ini Bener Banyak banget Plain kayak gitu Iya Sebenernya Si istrinya udah selingkuh Si suaminya udah selingkuh Tapi bertahan Demi apa? Demi orang tua Demi orang tua Demi masyarakat Lingkungan Demi anak Kalau gak punya anak Ada yang gak punya anak Tahanin demi Orang tua Padahal Sebenernya orang tua itu Seharusnya Adalah Memberikan kebahagiaan Buat anak Bukannya untuk Si anak bahagiaan dia Iya Gak seharusnya anak Kalau berkorban untuk dia Nah Itu salah besar banget Ini Maka dogma-dogma yang kayak gini Aku waktu itu pernah di Facebook Juga komentar kan Ada Seorang istri Dipukulin sama suaminya Tapi dia gak mau cerai gitu Malu Dikatain janda Terus Takut-takut dengan jandanya Terus aku bilang sama dia Sekarang gini Kamu punya anak gak? Punya Dua cewek Sekarang Percaya gak percaya Kamu dipukulin suami kamu Percaya gak percaya Kamu dibego-begoin sama suamin kamu Dan anak kamu lihat Itu udah termasuk sugesti terselubung untuk anak Dengan pembenaran bahwa cinta seperti ini Menikah seperti ini Sehingga anaknya juga akan diberlakukan begitu ya Sama Tidak mau berontak Soalnya cinta Kata mama cinta kayak begini Oh cinta gitu Cinta mesti berkorban ya Biar dipukul Cinta seperti itu Itu salah besar Jadi lo harus putus Disini Kalau kita gak baik Berarti Jangan sampai anak kita ngikutin jinjak kita gitu Jinjak kita Akhirnya Oh iya Tapi yang lain pada komen Oh iya bener ya Orang tua aku seperti itu Ternyata Aku kesugest juga ya Aku sama suami Aku harus berkorban Dia sulingku tetap aku tahanin Blblblblblblblblbl Dia sudah menjadi belief bahwa cinta itu seperti itu. Dipukulin, gak dikasih makan, dipinggu-pingguin. Itu cinta, lu harus bertahan. Jadi harus dihapus yang sudah-sudias kayak begitu. Kasian, nyitain ke anakan turun-menurun kayak begitu. Menikah itu partner, menikah itu komitmen. Bukannya untungnya salah satu pihak, bukan. Bukan. Dan juga bukan antara atas dan bawahan, tidak. Bukan. Dia partner. Itu tepatnya partner. Partner hidup. Dia membawa kapal yang berisinya. Dia dengan anak-anaknya. Saling lah. Makanya kalau diperlatiin, kalau teman-teman aku banyak yang belum married ya. Karena itu, mereka, oh iya ya, menikah itu partner ya. Bukan seenak-enak. Saya enak-enak. Saya enak-enaknya. Menikah itu partner. Bukannya jadi pembantu gratis. Jadi perek gratis. Perek gratis. Iya. Sudah masaknya dia. Di tempat tidur juga layanin dia. Nah iya. Di maki-maki pula kita kan. Dia kalau bayar CWBOan, mahal. Mahal. Pinter dia. Kalau nikahin cewek yang. Aduh kasihan deh. Mendingan kalau mau. Makanya aku kalau sama klien tuh. Bang. Kalau ada yang mau nikah gitu. Ini cewek gue mau nikah. Lo pahamin dulu ya. Makna pernikahan itu apa. Iya iya. Jadi biar. Lo enggak dimanfaatin. Lo enggak dimanfaatin. Dua-duanya. Tidak ada yang merasa dimanfaatkan. Dua-duanya. Ini menikah ini partner. Jadi saling. Iya iya iya. Kalau cuman yang enak satu. Ya bukan. Bukan pernikahan lah. Pemerkosaan itu. Kalau cuma enak satu udah. Hehehe. Udah capek. Lo ngapain cewek jadi bini. Di rumah kagak ngapa ngapain. Jelas-jelas dia udah masak. Udah masak. Bebenak. Mandiin anak. Dia pikir ringan itu kan. Coba dihitung. Jadi peman tuh gajinya berapa. Jadi baby sister gajinya berapa. Terus di MLin lagi. Terus benar-benar rumah. Belum ngurusin orang tuanya segala banyak. Aduh. Kadang. Kalau nemu laki yang pemikirannya seperti itu. Kacau balau. Hehehe. Jadi. Hehehe. Itu masuk cewek. Cewek juga ada yang kayak gitu. Manfaatin laki. Hehehe. Ada apa-apa. Ada aja. Jadi sebelum nikah. Dan sama dua-dua orang tipe seperti itu. Kasian kita. Laki-laki yang dimanfaati. Dengan perempuan yang dimanfaati. Kasian kita. Hehehe. Apa ya. Terlalu cinta. Bisa berontak. Bisa berontak. Ya. Bisa banyak ketemu orang-orang seperti itu. Ya. Kadang-kadang karena mempertahankan nilai. Sehingga hati. Hatinya langsa. Udah. 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 lemah lah makronis lah segala macem jantung mendingan lu marah tapi marah yang elegan nanti pecah jantungmu nanti kalau mau tahan jadi kalau dia bilang sabar aduh enggak enggak banget lo lo siap-siap bunuh diri lah kayak bom aku julk tapi gini sebenarnya kita salah menafsirkan makna sabar itu menurut saya sabar itu bukanlah diam bukan sabar itu meninjuk juga sabar artinya gini sabar itu dinamis yang disebut sabar adalah sabar itu dalam cobaan berjuang cobaan kesulitan hidup itu sabar tapi kita tetap berjuang bukan sabar itu kita disakitin diam kita dini diam tidak sabar itu bukan itu makanya dalam agama Islam sabar itu ditinggikan karena sabar itu dinamis sabar tapi ini lo harus bergerak bukan sabar makanya bantulah dirimu dengan sabar dan sholat jadi bukan penakut jadi orang dia kadang-kadang karena takut dia bilang ah saya sabar orangnya sabar dari mana sabar dari mana enak aja mengecilkan makna sabar ini tradisi sih disini cewek mengalah karena takut janda itu namanya janda itu disini jelek iya wah berarti perempuan-perempuan orang wah ini nih padahal udah apa saja wah nanti saya salah aja apa saja orang bakal ini ini pakai baju aja salah di mata orang padahal enggak juga ya seenaknya aja jadi orang jadi pada apa ya jadi pada takut sebenarnya kalau rumah tak bisa diperbaiki nggak masalah kalau nggak bisa diperbaiki tapi ya mendingan nggak usah lah jadi nilai yang salah jadi suatu nilai di masyarakat kita yang tidak memikirkan nilai-nilai kepatutan jadi hanya kepatutan kesebagian saja banyak-banyak nemuin banyak orang yang pura-pura bahagia menikahnya pura-pura bahagia istrinya kemana suaminya kemana ntar kalau depan mertua pada bayang pada bayang depan anak pada bayang mesra padahal mah padahal aku bilang sama mereka kalian tau nggak sebenarnya kalian bilang oh saya ingin membahagiakan orang tua saya saya pengen membahagiakan anak-anak saya nggak apa-apalah kami beraktif padahal sebenarnya lo membohongi diri lo sendiri terus kedua kalau yang udah punya anak kalau lo berdua terus-terusan yang satu selingkuh yang satu selingkuh suatu saat yang namanya kita nggak tahu ya Allah mengizinkan tak dia ketemu sama teman anaknya dan teman anaknya ngerekam dan tau bapak si bapak ini selingkuh dia nge-share ke temen-temennya akhirnya anaknya tidak percaya sama dia wah mama papa pada selingkuh nih gimana aku mau percaya sama kalian ternyata kalian bohongin aku kalau apes ya apes itu kita nggak tahu apes itu ya nggak tahu itu ini enak sebenarnya kalau abang ke luar kota gimana memang agak pengen cari makanan abang lidahnya betul-betul lidah Minang